Kala pagi tiba, rasa semangat dan khawatir menjadi bekal bagi sejumlah siswa yang ingin menuntut imu di Madrasa Aliyah Gupi Kindang, kecamatan Kindang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mengapa tidak? Dengan hati-hati, para siswa harus mendaki dan menyeberangi jembatan buatan warga yang berbahaya dan licin hanya untuk bisa belajar. Akses jembatan ini merupakan jalan pintas bagi siswa untuk menuju sekolah mereka. Sementara Nurul, Guru Madrasa Aliyah Gupi Kindang, juga harus menempu jalur yang panjang demi sebuah pengabdian. Jalan jauh dan berliku jadi tantangan kalah hendak berbagi ilmu di Madrasa Aliyah Gupi Kindang. Nurul tinggal di desa Sapobonto yang berseberangan dengan desa Kindang. Akses jembatan yang tak ada membuatnya harus memilih jalur memutar sejauh 25 km. Setiap harinya, saya berangkat dengan menempuh perjalanan sekitar 25 km dalam waktu 1 jam. Sebelum saya hamil, saya biasanya berjalan di jalan setapak yang menghubungkan antara kecamatan Bulukumpa dan kecamatan Kindang bersama beberapa siswa yang sekolah di sini. Saya sangat bersyukur dengan adanya pengerjaan jalan yang menghubungkan dua kecamatan ini. Sehingga akan memudahkan saya untuk sampai lebih cepat lagi di sekolah ini. Sekolah terpusatkan di desa Kindang. Warga desa sekitar yang ingin menuntut ilmu tak punya pilihan. Harus menempuh jalur dengan medan yang sulit. Kondisi wilayah desa Sobonto itu dihuni oleh 5.600 penduduk yang mayoritas antara desa Kindang dan desa Sobonto punya hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Sehingga ketika ada acara kunjungan, baik sifatnya ada orang yang meninggal, ada orang yang pesta atau hubungan silutar rahim lainnya, terutamanya setelah buaran, kita harus menempuh jarak yang ini, yang jalan kaki dari desa Sobonto ke Kindang. Sebaliknya juga dari Kindang ke desa Sobonto. Pembangunan jembatan antar desa yang aman dan layak jadi harapan bagi warga desa di kecamatan Kindang untuk beraktifitas. Terutama untuk menuntut ilmu. Rama Pratama, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.